Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua bertemu lagi bersama saya di channel Baletno kali ini aku mau sharing tentang cara membuat video presentasi atau video reaction film atau video gaming, gaming kayak kayak youtube nya Miook video ini request dari teman-teman yang katanya ingin tahu bagaimana cara membuatnya, yuk kita langsung saja praktek, prinsip dasarnya sangat sederhana, kita hanya menggabungkan dua file video yang berbeda satu video yang merekam ke arah kita, menunjukkan ekspresi yang sedang kita kerjakan satu video lagi hasil rekam layar di komputer atau di hp ini hanya ilustrasi saja ya, ini ada hp yang menghadap ke arahku ini sebenarnya hp mati ini hanya sebagai contoh saja, kalau kameranya bagus boleh menghadap ke depan layar depan atau juga boleh ke belakang ya, terserah itu mah ya, yang penting dia bisa merekam dan posisinya bisa lepas dengan posisi kita jika kita ketikkan di google aplikasi perekam layar maka disini akan banyak muncul aplikasi perekam layar baik untuk hp atau di laptop atau komputer ya, tetapi saya sudah memiliki aplikasi perekam layar bawaan dari VGA komputer saya disini ada yang namanya Radeon Relive kalau ingin mengaktifkan ini tekan CTRL, SIP dan R itu secara bersamaan ini aku coba aktifkan ya CTRL, SIP sama tombol R tuh, lihat no recording baik, ini aku akan membuka salah satu file presentasiku hanya untuk mencontohkan pada teman-teman bagaimana saya membuat video presentasi disini saya membuat animasi sederhana untuk channel belajar membaca disini sebenarnya hanya ada 3 unsur yaitu background gambar objek dan tulisan karena ini dibuat untuk anak-anak maka tulisannya pun dibuat warna-warni biar menarik ini masing-masing sudah mempunyai animasinya sendiri-sendiri aku akan coba untuk play ya ini ini ya teman-teman kurang lebih seperti itu animasinya ini aku tunjukin ya teman-teman hasil akhirnya seperti ini kita mulai G-A-G-A-J-A-J-A-H-Jah G-A-Jah G-A-Jah ini aku mau mencontohkan membuat video reaction ya tuh si kucing mau ngapain tuh ih si kucing naruh radio bawa bantal itu mau tidur tuh ah ada apa itu ada tikus yang sudah tidur disitu walah si tikusnya lucu ya deh ya si kucingnya gak menerima aduh waduh marah lihat aja aku punya ide nih tuh 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 ya biar jatuh tuh jatuh kemana tuh seduh ya perosotan ya ternyata jatuh kemana deh sungai sungai kali ini ada air tuh ayo ada ikan di sini oh ada ikan di sini ya makan ikan tidak gede ini ini aku coba ya untuk gaming ya aku mau main game gitu ya ya orang item jatuh oke aduh ibu ayo 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 dua-duanya dua-duanya war kartu kuning ibu udah kuning kartu kuning ayo bu ibu udah mana itu tuh yang ibu putih ibu putih yaaah yaaah macu macu ke situ ayo oke terus-terus oke ciladang putih ini sekarang yang kita lihat ini ini adalah sudah aku copy ya hasil rekam dari hp dan ini ya adalah hasil rekam dari layar komputer ya ini disimpan di kredian play life setelah ini apa setelah ini adalah kita akan menggabungkan dua video ini dengan aplikasi editor video ini ya aplikasinya shortcut aku klik ya ini buat contoh ya aku pakai nama file contoh video presentasi kemudian di tab ini kita klik resolusinya disini banyak pilihan kita pilih yang 1080p 30fps terus klik start teman-teman ini aplikasi editor videonya gratis ya teman-teman bisa ketik saja di google nanti juga bisa diunduh gratis namanya shortcut disini pada tab ini kita klik kanan kemudian pilih kita pilih track eddf video track klik yang dua kali ya karena kita mau menggabungkan dua video yang di atas ini yang di depan dan yang di bawah ini sebagai backgroundnya ini adalah video dari rekam layarnya aku taruh di bawah disini kita pilih dulu ya mana adegan yang mau kita ambil jadi gini ya kita cari mana ya oblong terus setelah ketemu kita klik kanan pada tracknya ini ya kemudian pilih split add nah pilih split ini ya klik terus yang sebelah kiri yang sebelah kiri mau kita buang itu klik kanan dan remove nah kita balik lagi ke depan nah ini kita sudah pilih video hasil rekam layarnya sudah aku edit tadi kemudian kita pilih ke sekarang kita pilih ke video yang dari HP nah kita klik mana kita share tarik ya kesini ini juga sama kita samakan cocokkan mana suara yang tadi aku cari-cari dulu ya dan kita cocokkan dengan adegan yang tadi kalau sudah ketemu pada track sama kalau sudah ketemu pada track di split yang tidak sesuai kita buang remove ini sudah sesuai video yang atas dengan video yang bawah suaranya antara suara dengan videonya kemudian langkah selanjutnya adalah ini ya mengecilkan video yang di depan caranya adalah kita klik ini atau disini boleh ya disini juga boleh kemudian klik ini ya ada tambah kita klik video kemudian dari sini kita cari ya kita cari ini size position nah ini ini ketemu size position and rotate aku klik disini pada menu ini kita pilih ini ya size mode ini pilih di store klik setelah di klik nah ini ada seperti ini tampilannya kita bisa mengecilkan gambarnya nah seperti ini ya kurang lebihnya ini aku coba play dulu ya sebelum kita render nah setelah kita kecilkan seperti ini kita harus cek lagi ya teman-teman apakah video sama suaranya apakah udah sinkron apa belum karena ini ya teman-teman kalau tidak sesuai suara dengan videonya maka enggak enak dilihatnya setelah kita memastikan semuanya proses selanjutnya yaitu kita render klik export ini ya disini kemudian kita tahu gimana nih desktop ya nah ini sudah 100% ya udah selesai proses rendernya kita tutup aplikasinya terselah ini mau di save apa tidak kita lihat ke desktop disini nah ini hasilnya ya kita klik kita lihat teman-teman itu tadi prosesnya ya kita sudah lihat bareng-bareng bagaimana tuh mudah apa susah ini apa awal-awal memang ya terlihat susah gitu tapi kalau sudah lama-lama udah terbiasa gampang gitu terasa gampang gitu karena udah terbiasa gitu tiap hari ngedit demikian saja seri kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah